Siapa bilang baca buku angkatan 1960 itu ngebosenin, susah dipahamin, ataupun gak kekinian? Menurut aku, tidak semua tulisan jadul itu vibe-nya bikin pusing kok. Bahkan, salah satu penulis favorit aku berasal dari angkatan 1960. Siapa dia? Tonton aja video ini! Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak tulisan jadul itu yang insightful, namun sering susah dipahami karena penulisannya ataupun pemilihan kata. Kalau mau klik banget dengan apa yang dibaca, ya harus dibaca berulang kali. And yeah, it takes time and energy. Apakah berarti anak muda harus menghindari buku jadul agar minat baca kita tetap tinggi? Tentu tidak. Yang perlu dikelakukan adalah banyak mencari referensi. Pasti senyari, kok gak ketemu sama bukunya Mokhtar Rubis? Selesai baca satu buku, langsung deh ketagihan pingin cari buku karya beliau yang lain. Thanks God, ada Ipusnas aplikasi perpustakaan online gratis milik perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi aku bisa baca karya beliau dengan gratis deh. Karya beliau tuh seleraku banget. So, tanpa ragu, aku merekomendasikan kalian untuk baca at least 3 buku karya beliau. Bukunya gak tebel kok, rata-rata 200 halaman aja. Buku pertama adalah Senja di Jakarta. Ini adalah buku pertama karya beliau yang aku baca. Dan aku tuh langsung jatuh cinta sama karya beliau. But ya, buku ini halamannya 414. Baca buku ini siap-siap ingat banyak tokoh ya. Even if kamu mendadak lupa, ya weh terus aja gak apa-apa, baca aja. Nanti kamu nyambung-nyambung sendiri kok. Basically alurnya penceritanya di sini itu, jadi dia cerita tentang keadaan seorang tokoh lah ya. And then ada bridging ketika X sedang ngapain gitu, dimunculkanlah seorang tokoh baru. Ah, pusinglah diriku memikirkan siapa tokoh utamanya. I mean kan kalau biasanya di sekolah-sekolah tuh, minta, siapa sih tokoh utamanya, main story-nya apa. Not to mention babnya itu berupa nama-nama bulan. Jadi dari bulan Mei sampai Januari. Pusinglah diriku. Yeah, but like, yeah, I still keep reading and I have no regret. Pas nyampe di tengah, eh ketawa deh on how entwine their story. Such a brilliant way to connect so many characters like, oh my god. Ceritanya pun juga sangat relevan dengan kondisi sekarang, meskipun ceritanya berlatar di tahun 1950. Basically, penulis menceritakan kehidupan di tahun 1950 melalui tokoh dengan berbagai latar belakang. We can learn that. Setiap latar belakang memiliki tantangannya masing-masing dan pastilah kita akan berhubungan satu sama lain. That's why we gotta be nice to everyone. Oh well, my favorite lesson from this book adalah tentang intrik politik. Oh my god, ulala terpampang nyata banget. Jadi buat kalian yang pengen tau trik kejulasan dan sukses berpolitik, not just in part, Paul. You guys kudu baca buku ini deh. I mean basically, nine months can change a lot. Hmm, waduh deh kudu baca 414 elemen ya. Well, actually, benernya kalian juga bisa menemukan beberapa bagian di buku ini, di bukunya dia yang lain, yaitu perempuan koleksi cerita pente. Buku kedua adalah Maut dan Cinta. In conclusion, Indonesia needs more of my or sadelida. I mean that man is legit. It gives you such a good reference on an ideal independent country. Terus juga ada one-on-one diskusi tentang bagaimana membangun negara yang ideal dan mengenali sifat manusia yang serakah. Oh well, kalau kalian mau coba buku ini, kalian ngerti apa artinya nasionalis itu ya apa. Oke? Buku ketiga adalah Harimau-Harimau. Sebenernya aku bikin sharing lebih dari tiga buku. Nah, cuma kalau misalnya lebih dari tiga buku, durasinya makin lama, makin kawan-kawan yang nonton. Ya weh, tak limit jadi tiga aja. Entah kenapa ya, buku yang judulnya ada Harimau itu kayak, weh, otw menuju dapat award gitu loh. Buku manusia Harimau, karya Eka Kurniawan yang disukai sama Najwa Shihab tuh ya, itu juga menang banyak award, contohnya Prince Claus Award 2008 dan masih banyak lagi. Buku ini juga. Buku ini menangin award antara lain Max Desee Award, Gold Pan Award, dan kawan-kawan sebangsanya. Awalnya aku heran, kenapa kok buku ini tuh bisa menangin award sebanyak itu? But then, menuju ending, nooo, aku mendapat pencerahan kenapa buku ini dihujani award. Ceritanya gimana? I'll describe it in three words. Perburuan, dosa, dan menjadi manusia. Nengapnya? Langsung aja baca di Ibu Senas. That's it, thanks so much for watching. Semoga dengan buku yang dia rekomendasikan, kalian bisa memanfaatkan waktu dengan lebih produktif, apalagi dengan keadaan social distancing. Like dan subscribe-nya ditunggu yeee. Feel free to comment tentang how do you feel about those books, or just anything lah. Until next video. Bye-bye! Bye-bye! Terima kasih.